. Persija Jakarta mendapatkan kabar gembira jelang duel pekan ke-25 BRI Liga 1 2021 per 2022 kontra Persebaya Surabaya, Senin, tanggal 14 Februari tahun 2022. Sejumlah pemain Persija yang sebelumnya dinyatakan positif COVI D19 sudah pulih dan mulai berlatih. Berdasarkan hasil pemeriksaan swap PCR yang dilakukan dalam dua hari terakhir, tercatat ada penambahan jumlah pemain Persija Jakarta yang negatif COVI D19. Sejauh ini, sudah 25 pemain dinyatakan pulih dan siap kembali membela klub berjulukan Macan Kemayoran itu. Satu di antaranya adalah gelandang Persija Ihsan Kurniawan. Ihsan menyambut antusias kondisinya sudah terbebas dari COVI D19. Sang pemain mengaku siap tampil jika jasanya dibutuhkan dalam duel selanjutnya. Alhamdulillah sudah negatif. Saya berharap kondisi tidak terlalu drop. Sebab, saat dinyatakan positif saya sempat demam dua hari, kata Ihsan Kurniawan. Akan tetapi, selama masa isolasi saya dan teman-teman lainnya tetap menjalani sesi latihan. Selain itu, saya pun melakukan latihan tambahan. Jadi, jika memang mendapatkan kesempatan tampil saya siap diturunkan, tegas pemain berusia 26 tahun itu. Selain itu, Persija Jakarta juga mendapatkan tambahan amunisi dari pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U23. Kini, Persija sedang mempersiapkan kekuatan untuk bisa menghadapi persebaya di BRI Liga 1. Sejauh ini, masih terdapat tujuh pemain Persija Jakarta yang positif COVI-D19. Rohit Chanda menjadi nama terakhir yang dipastikan terpapar COVI-D19 pada Jumat-Tanggal 11 Februari tahun 2022. Selain itu, ada tiga pemain yang saat ini masih menjalani isolasi di timnas Indonesia U23. Mereka adalah Cahya Supriyadi, Irfan Jauhari, dan Taufik Hidayat. Persija Jakarta juga dipastikan belum bisa dipimpin oleh pelatih Sudirman. Seperti diketahui, Sudirman masih dalam kondisi tidak stabil dan mendapatkan perawatan di rumah sakit.